Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enak. Pemirsa sejumlah daerah di Kabupaten Blitar memasuki musim panen manggis. Salah satunya desa Selumbung arah utara menuju Pujon Malang. Manggis di desa ini terkenal manis di antara manggis yang ada sehingga warga sekitar menyebutnya si hitam manis berkualitas ekspor. Berikut liputannya. Hampir semua lahan di Dusun Donomulyo, desa Selumbung, Kejamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dipenuhi dengan hamparan tanaman manggis. Tidak hanya di lahan perkebunan, tapi di sisi-sisi rumah pohon berbuah ini banyak ditanam. Salah satunya adalah lahan perkebunan milik Edi. Di lahan seluas 1.500 meter persegi ini, ia memiliki puluhan pohon manggis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manggis asal desa Selumbung ini memiliki rasa khas dibanding manggis yang ada. Selain manis, biji buahnya terlihat lebih putih dan kandungan airnya lebih banyak sehingga warga sekitar menyebutnya si hitam manis. Selain itu, si hitam manis ini memiliki kualitas ekspor yang diminati sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam, dan Hongkong. Namun sayang, di saat pergantian musim seperti sekarang ini, hasil panen kapasitas buah manggis berkurang karena rontok. Sehingga petani harus menyemprot dengan sejumlah obat pesticida agar buah manggis lebih kuat dan tahan penyakit karena hujan.